Ketika Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada bulan Februari, banyak orang Palestina merasa bahwa perang itu menyangkut mereka secara langsung. Selama 9 bulan terakhir, mereka telah melihat kesejajaran langsung antara pengalaman pendudukan dan kekerasan militer yang mereka rasakan dengan pengalaman Ukraina. Apakah itu menyasar perumahan sipil, sekolah, bangunan keagamaan, dan sebagainya? Juga penghancuran jaringan listrik sebagai bentuk hukuman kolektif, tuduhan menggunakan warga sipil sebagai perisah hidup, atau kekuatan pendudukan yang menyangkal kebangsaan dan kenegaraan dari yang diduduki? Kesamaannya terlihat jelas. Tetapi tidak untuk pemerintah Ukraina. Nyatanya tidak lama setelah dimulanya perang, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperjelas bahwa dia mengidentifikasi pendudukan Ukraina dengan Israel. Ancamannya sama untuk kami dan Anda, penghancuran total orang, negara, budaya, katanya dalam kalimat yang ditujukan kepada Israel. Dokter Anan Abu Amer, kepala Departemen Politik di Universitas Umar di Gaza dalam tulisannya di Al-Jazeera mengatakan, sekutu barat juga mengambil posisi yang sama. Mereka telah mendukung Ukraina dengan sepenuh hati dan berpura-pura bahwa tidak ada persamaan dengan situasi Palestina. Orang-orang Palestina setelah terbuka mengungkapkan kemarahan mereka atas standar ganda ini dan reaksi mereka ditafsirkan sebagai dukungan untuk Rusia. Tetapi menurut Adnan Abu Amer, sebenarnya Palestina tidak benar-benar mengambil sikap di sini. Mereka hanya lelah dengan kemunafikan barat yang tidak mengenal batas. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir tidak ada keraguan di barat tentang apa yang harus dilakukan. Segera mengutuk Moskow sebagai agresor dan menerima Ukraina sebagai korban. Keputusan cepat itu menurut Adnan Abu Amer mengejutkan warga Palestina. Selama beberapa dekade, mereka terlalu sering mendengarkan pengulangan yang sama dari barat tentang agresi Israel dengan mengatakan, Israel memiliki hak untuk membela diri. Barat dengan tegas mendukung perlawanan Ukraina dan tidak ragu untuk menyebutnya demikian. Sulit untuk mengabekan fakta bahwa orang-orang yang menentang pendudukan Rusia di Ukraina Timur disebut sebagai partisan. Sementara orang Palestina yang melakukan hal yang sama selalu dicap sebagai teroris. Politisi barat tampaknya bersiaga sepanjang waktu dan siap untuk segera mengutuk setiap pemboman Rusia yang menyebabkan korban sipil. Memang kecaman seperti itu dibenarkan dan harus dilakukan. Tetapi kecaman itu secara mencolok tidak ada ketika Israel terlibat dalam perang rutinnya di Gaza dan membawa korban anak-anak, perempuan, dan laki-laki Palestina. Para pemimpin barat seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan bahwa kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina. Bahkan tidak menunggu PBB atau penyelidikan resmi selesai. Uni Eropa telah menyuruhkan pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan perang di Ukraina dan telah mendukung penyelidikan ICC atas masalah tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken mengutuk kebrutalan Rusia terhadap Ukraina dan mengatakan itu tidak boleh dinormalisasi. Namun pemerintah Amerika seperti tidak mempermasalahkan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina. Baik melalui pemboman maupun pembunuhan di luar hukum. Kejahatan-kejahatan ini tidak disebut atau dikutuk. Lebih buruk lagi Blinken dan pendahulunya secara terbuka menolak penyelidikan ICC atas kejahatan perang Israel di Palestina. Adnan Abu Amer menambahkan Amerika bersama dengan kekuatan barat lainnya juga secara rutin mengambilkan seruan Palestina untuk mengimplementasikan ratusan resolusi yang telah disahkan PBB demi hak-hak mereka. Terlebih lagi pelanggaran Israel terhadap hukum internasional secara umum belum mendapat sanksi dari barat. Sebaliknya justru dibalas dengan ikatan yang semakin erat, bantuan militer dan perdagangan yang luas. Selama beberapa dekade, kekuatan barat juga menutupi aneksasi Israel atas tanah Palestina secara ilegal. Namun pada bulan September 2022, mereka dengan cepat menolak aneksasi Moskow atas empat wilayah di Ukraina Timur yang paling menggelikan Israel bergabung dengan mereka dalam mengutuk langkah tersebut terlepas dari praktek aneksasi ilegalnya sendiri. Washington kemudian menganggap perlu untuk secara terbuka menolak perbandingan apapun antara Israel dan Rusia terutama ketika sebuah laporan PBB yang mengklaim pencaplokan tepi barat secara de facto telah dirilis. Setelah invasi ke Ukraina, Rusia menghadapi kampanye sanksi dan boykot yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipimpin oleh barat. Perusahaan dan individu Rusia dimasukkan ke dalam daftar sanksi. Berbagai layanan keuangan untuk Rusia juga diblokir dan bahkan impor minyak dan gas Rusia dibatasi. Banyak perusahaan multinasional menarik diri dari pasar Rusia dan melepaskan diri dari ekonominya sementara pemerintah berusaha meminimalkan perdagangan dengan Moskow. Selama bertahun-tahun warga Palestina telah memimpikan tindakan semacam itu untuk membela hak-hak mereka. Mereka menyerukan agar sanksi dijatuhkan kepada Israel sebagai tanggapan atas pendudukannya di atas tanah Palestina. Tetapi tidak berhasil. Yang paling banyak dilakukan Uni Eropa adalah memperlakukan pelabelan wajib untuk produk yang berasal dari permukiman ilegal Israel yang dibangun di atas tanah Palestina. Kampanye boykot melawan Rusia juga sangat luas dan cepat. Warga negara Rusia apakah mereka mendukung perang di Ukraina atau tidak telah dilarang dari acara internasional dan keterlibatan di bidang pendidikan, budaya, dan olahraga. Tim sepak bola Rusia yang lolos ke babak playoff Piala Dunia dan bisa lolos ke Qatar 2022 bahkan dilarang bermain di turnamen FIFA. Memboykot Rusia juga bebas sanksi. Warga Palestina dan pendukungnya di sisi lain harus membayar mahal untuk membangun dan memimpikan gerakan boykot, divestasi, dan sanksi atau BDS. Tidak hanya menghadapi kampanye kotor dan fitnah, tetapi juga permusan langsung dari pemerintah seperti Jerman, Perancis, Amerika, dan Inggris. Orang Palestina tidak membutuhkan perang Ukraina untuk mengetahui bahwa mereka diberlakukan berbeda, bahwa hidup mereka tidak berarti dan hukum internasional tidak berlaku bagi mereka. Orang-orang Palestina yang telah lama menderita akibat perang dan pendudukan Israel menurut Adnan Abu Amer berharap perang di Ukraina berakhir, agar Ukraina bebas dan mereka sendiri dalam solidaritas dengan para korban. Namun mereka tidak bisa menyembunyikan kekesalan mereka atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Kehidupan orang Palestina harus berarti bagi seluruh dunia seperti hanya kehidupan orang Ukraina. Kejahatan perang dan pendudukan harus dikutuk di Ukraina, tetapi juga di Palestina. Barat harus memahami bahwa penerapan hukum internasional dan tindakan anti perang yang bias dan selektif hanya akan semakin mendorong agresor untuk melakukan pelanggaran. Kita pun harus bersikap sama, karena banyak dari kita tidak konsisten dengan diri sendiri. Jika menolak agresi Rusia ke Ukraina, maka seharusnya juga menolak tindakan Israel di Palestina. Sebaliknya Anda yang mendukung Rusia agar menghancurkan Ukraina, seharusnya juga mendukung Israel menggempur Palestina. Karena nilai dasarnya sama, yaitu kekerasan dan agresi ilegal, tidak usah cari-cari alasan lain. Tetapi banyak dari kita yang tidak mampu untuk melakukan hal itu, karena didasarkan pada suka atau tidak suka pada pihak-pihak tertentu. Bukan pada sikap, tindakan yang dilakukan, dan nilai-nilai dasar. Yang terjadi kemudian memaki-maki Israel karena menyalang Palestina, tetapi teriak-teriak gembira saat Rusia menggempur Ukraina. Atau memaki-maki Rusia karena menyerang Ukraina, tetapi diam saja saat Palestina dibombardir Israel. Padahal sekali lagi sama, korban yang meninggal sebagian besar adalah rakyat sipil. Banyak yang memaki-maki lebih baik Ukraina menyerah agar tidak jatuh banyak korban. Sekarang tanya apakah mereka juga akan menyarankan Palestina untuk menyerah? Tidak kan? Jadi apakah kita juga tidak munafik seperti Amerika dan Barat? Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita saamkan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap ujungi kami di www.jatapa.com dan www.flashjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Flyle Genigo, Fight Like a Falcon. Salam Flyle Genigo, Fight Like a Falcon Salam Flyle Genigo, Fight Like a Falcon